setelah dilakukan renovasi beberapa bulan yang lalu kini Bandara Warukin siap untuk dibuka kembali operasionalnya hal ini ditandai dengan dilakukannya uji coba penerbangan jenis pesawat ATR-72 seri 500 saat melakukan uji coba landasan pacu pesawat milik PT Pelita Air Service jenis ATR-72 500 berangkat dari Bandara Bonok Cabe Jakarta Selatan menuju Bandara Syamsudinur Banjarmasin dan kemudian berangkat menuju Bandara Warukin Tanjung Kapten NG selaku pilot ATR-72 500 merasakan hal yang berbeda ketika kembali mendarat di Bandara Warukin Tanjung menurutnya ketika mendarat dia merasakan asfal yang lebih mulus sehingga dia merasa yakin dan aman untuk penerbangan ke Bandara Warukin sejauh ini saya lihat sangat-sangat signifikan sekali sangat perbedaannya sangat banyak ya saya lihat ya dari segi landasan sendiri saya lihat sangat sangat mulus ya permukaannya sangat mulus kemudian saya lihat dari sekeliling pagar-pagar ini juga saya lihat cukup-cukup baik artinya kami yakin untuk mendarat di sini keamanan di sini saya lihat cukup bagus juga kalau kita lihat dari atas perbedaan dari sebelum-sebelumnya itu kami melakukan penerbangan ke sini waktu itu melakukannya pakai pesawat kasa kasa 212 seri 200 yang lebih kecil dari ATR-72 500 milik kami ini kami dari jauh itu sudah melihat bandara ini ya sangat-sangat jelas sekali antara runway dengan solder daripada runway ini karena sudah mulai dipapas ya sebelumnya itu kan masih hutan dan hutan seperti di belakang ini jadi sangat-sangat jelas sekali sangat jelas sekali Mendy Gergasi selaku fungsi aset manajemen PT Pertamina Persero mengatakan renovasi Bandara Warukin merupakan bentuk dukungan Pertamina terhadap pemerintah daerah selain itu juga sebagai optimalisasi aset Pertamina hari ini kita udah melakukan pendaratan pertama dengan pesawat pelita air servis di Bandara Udara Warukin yang baru yang sudah kita renovasi jadi memang tujuan kita untuk merenovasi bandara ini selain untuk sebagai bentuk apa ya dukungan kepada Pemkap Kemerintah daerah Tabalong dan sekitarnya itu kabupaten-kabupaten sekitar Kabupaten Tabalong dan juga sebagai bentuk optimalisasi aset Pertamina jadi seperti kita ketahui bersama bahwa sebelumnya aset ini idle idle tidak memberikan manfaat apa-apa untuk Pertamina jadi dengan kita melakukan renovasi dan operasional kembali terhadap Bandara Udara Warukin diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan bagi Pertamina maupun bagi masyarakat sekitar dan Kabupaten Tabalong tentunya Dengan posisi Bandara Warukin yang strategis Bandara Warukin ini kedepannya akan melayani rute penerbangan direct flight ke beberapa kota di Indonesia untuk tahap awal direncanakan penerbangan ke Banjarmasin, Surabaya, dan Jakarta Jadi dengan telah selesainya perbaikan Bandara Warukin kami berharap bahwa nantinya kita dapat memanfaatkan Bandara ini dengan sebaik-baiknya dan kita dapat terbang reguler ke sini dan tentunya akan memberikan manfaat yang sangat baik yang sangat besar buat Kabupaten Tabalong, masyarakat Kabupaten Tabalong dan Kabupaten-Kabupaten sekitarnya seperti tadi disampaikan Jadi ada rencana penerbangan yang sudah kita bicarakan baik dengan pemerintah Kabupaten Tabalong maupun dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tabalong ini dan kemungkinan kita akan terbang ke Jakarta, Banjarmasin, Surabaya, Solo untuk pertama dan bukan tidak mungkin bahwa nanti ke depannya akan ada rute-rute lain apalagi jika posisi Warukin ini kan memang setengah strategis berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan sehingga jarak dari Bandara Warukin ke kota-kota lain seperti Balikpapan, Muara Tewe, mungkin Tarakan, ke Derawan itu mungkin jaraknya hampir sama, mirip sehingga sangat baik sekali kalau dijadikan nanti hub untuk penerbangan-penerbangan baik dari Jakarta maupun dari kota-kota besar lainnya Pada puncak peringatan hari jadi Kabupaten ke-52 Kabupaten Tabalong yang dilaksanakan pada hari Senin 4 Desember 2017 pelita air akan menyiapkan dua pesawat pesawat pertama terbang langsung dari Jakarta membawa tamu dari Kementerian dan Pertamina kemudian pesawat kedua dari Bandara Banjarmasin dari Warukin TV Tabalong melaporkan